Nabi Musa tidak nabi, kekasihnya pengeran, termasuk kekasihnya pengeran Ini kadang tidak paham, tak kok pengeran Aku sedih, menjelaskan pengeran, karena semua nabi itu hakikatnya kami umat Rasulullah SAW Karena Nabi Sayyidul Awalin Walakhirin Dan Nabi Musa itu nabi paling usil, bareng roh fasilitasnya umatnya nabi itu, tak kok Itu orang umatku, itu orang umatku Masyur, komplainnya nabi sini, Musa Sampai pengeran aku, Mas Ulin, kayaknya kocok ya Kocok tipis ya, kocok jendela, kocok Dia joga, sampai pecah Barang mulai setengah solas, setengah luruh, mulai ngantuk Kleduk, turut, terus pecah Barang pecah, kekasih, kok pecah Ya aku turut saksik lukan, eh, pecah, Danyo nasing turut aku Nabi Musa itu nabi, ya, kenapa sih, Nabi Musa itu, Nabi Musa itu, kocok, kenapa sih, engkau menyifatilah tak kuduhu, sinatu walah naum pecah dan aku yang pengiran itu turun Al-Fatiha Surat Al-Fatiha 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 Ini kita menghasilkan kitab Al-Qurtubi Tafsir Qurtubi Jamil Ahkam Tentang ayat Dora Balakum Masalam Min Anfusikum Ini kita menghasilkan Dora Balakum Masalam Min Anfusikum Halakum Mimma Malakat Aimanukum Min Syuraka Afi Marozakunakum Fa'antum Fihi Sawak Al-Khaufunahum Kahifatikum Anfusakum Dadas bayangani pengiran Bayangani pengiran Menusan itu medit Medit itu kikir Itu normal ya Dagem normal Mergiwantan ayat Wa'uhtirotil anfusus syukh Sehingga barokai dibayangani medit Jadi dibayangani medit itu barokai Tiba Karena dibayangkan medit itu Allah ngambil zakat Ini antaranya 2,5% Yang ada zakat Itu antaranya usur Wiknisful Usur Terus Allah membayangkan Malik Umpama Allah nuntut Zakat itu semua harta kamu Iyas Al-Kumuha Fayuhfikum Mesin apa Tabukholu Kue dia kiai paling bak seneng nih Terus sawam tegalem di jaluk kabah Langsung gak seneng Pahami Karena pengirannya bayangani Umpama aku yang pengiran Yang kayak duit kue Kok jaluk kabah Tabukholu Nah tabukholu jadi sepilih Bayukhrit Mesti kayak dati kafir Terus ini gayanya tak dimpulau Sitiah tak jaluk Yaratrimoh Padahal Yemertuan Gayanya tak dimpulau Siap Samikna waktuk Maksudnya ya sepuluh ewe Rampul ewe Nah Sitiah di jaluk ya Orang-orang ikhlas yakin Maksudku Maksudku Ini nak dadi kiyayu Rasa sosok-sokan lola murid Temtenanan Pengirahan Yang pengirahan bayangnya Yang memberi yang ngasih Ini peringatan dengan kita-kita Yang jari disenengi diangkat Itu yang bayangnya untuk sepulau Orang-pulau Misalnya acara khal ya Teka nak koper Nak koper ya Rasa Kira usah bayangnya Loyalitasnya umat yang kue Itu kebodohan Kalau Allah biar mbak Yang pengirahan bayangnya Iyasalkumuha Fayuhfikum Tabukholu Wayukhrit Sehingga zakat ya Persennya hanya segitu Nah yang penting dari ayat ini Aku menghormati kaya buyut-biyut bedina Jadi kalau ini Namun formalitas Kulau ini nak dunggu Buyut-buyut ini waktu ijabah Ini kan jam Jam loroni seremonial Waktu ijabah emang kaya setengah papat Mereka panggung Senang acara terbuka Kulau kaya itu Senang Senang Kulau kaya itu Senang Kulau ini Tak ceritanya Kulau ini macam kaya itu Kulau ini ngerti Tidak ngerti yang Yang saya hormati Bermagrib, barisak, gmail, yasinan Tapi ratenangan Mungkin kalau kalian balenis dengan papat Atau Baedah Asril Jum'ah Berkini saat itu Ijabah Kejagaman Katut hukum adat Terus dibintu Orang waktu ijabah itu Nangis Pas waktu ijabah Ngorok Suka terpelajar Blas Nanti maksud Aku Acaranya itu ini seremonial Faham ya Kok nangis senang-tenang Kaya-kaya di damaran Pendiri-pendiri di damaran Kok balenis Setengah Bapak Bapak Asril Jum'ah Kersana tetap konstitusi Yang dibawa Rasulullah ini Kok clear Nabi Yaakob ini nabi Nabi tenang Anaknya nyukun Disepurakno pengheran Mergi Nanti merekayasa Kabuduti Nabi Sinten Yusuf Nanti nyemplongno Fihwaya Badil Juk Kalu ya aban Astaghfirulana Zunubana Inna kunna Khoti'i Jalui kira-kira Yaminnya Waktu duha Jawabnya Kala saufa Astaghfirulakum Rabbi Engkau cung Ntani saatul Ijabah Kununjukno Nandungol Yani saatul Ijabah Itu seremonial Maksudnya Seorangnya mandi Tapi kemungkinan Aku fifty-fifty Tapi nak Setengah telur Setengah apa-apa Terak Binas silhadis Yang silurabuna Kulalelatin Idayabko Sulu-sul leil Akhir itu kan formal Kau pengera Nura kau panitia Waktu ini yang menentukan kan panitia Tapi nak Sulu-sul leil akhir Senentokno Pengera Acara ini Acara ini Senentokno Dirmokyiali Jame sakmene Carane ngaji Ini Yorang Provokator Masjid 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 Nah Bayangan wang medit itu Penting Sici Nak zakat Iku malah betok Loyalin yang pengiran Wang medit kok tetep Zakat Jadi Sing diwipaki watak medit Sing syukur Mereka kok nak medit Iku oleh ngamal loih top Wang seneng kok ditokno Iku jenislantana loih biroh Hatta tun fiku Mima tuhib Beto Naku dikucing nakal Terus Mereka seneng Mereka Mereka Nakal Di segomambu Mereka Medit itu Barokah Tapi lawan 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 Dilawan Mereka Mereka seneng kok Dikakno Tapi kemudian itu Jadi basis Tauhid Jadi basis Tauhid Saya misalnya Beli mobil Misalnya Beli Innova Dengan segala Jerih payah Jerih payah Warisan mertuwa Jerih payah Anggil temen contoh Jerih payah Jerih payah Misalnya Tuku Innova Ngeteni Wang mati Piro Ini kisah nyata Mereka Bapak Bapak Jelas gak seneng Ake Ake Kenapa Kisah Anaknya Mulai Moden Iyih Ake Ake Tubas Kayak rezeki ini membalik debutan Namun kayak tenang Lancar terus Misalnya ada orang Beli Innova dengan segala jerih payahnya Terus tuku Kemudian ada orang Meskipun itu teman dekat atau keluarga Sok-soan cara nguasai kayak dia Nganggu yura pamit Terus pokoknya sok-soan puasa Terus Allah takok Kamu ikhlas enggak ada orang lain Apalagi itu budak kamu, pembantu kamu Kemudian cara nguasai harta kamu kayak kamu Dia sok-soan kayak kamu Terus mereka menjawab tidak Terus dari pengiran Aku itu pengiran Enggak mungkin Aku yang setara ambil aku Aku yang podo menusani Enggak mau Setara Ambil budakmu, ambil buruhmu Aku pengiran Ada hambaku yang setara Dengan aku Itu buatanmu Nah kias ini Dawa Imam Qutubi Wahatil mas'alatu afdaluli talib Minkhifdi diwanin kamilin Al-Fikhi Lianna jama'al ibadat al-badaniya Latiha shikhu illa bitashkihi Hadil mas'alah Fil-khalbi Kuih fikeh mendilimat Kuih apa Ngerti mekro Ngerti khilafu Al-awla Kabeho rahsah Ilmu-muku batal demi hukum Yang urung mentaseh Ini kaidah Ini akidah Maksudnya ditasehku Kuih di kepastian Na'awwahu la syarih Kalah Ilman wa yakinan Wa dirois satan Wa halan Wa dhukon Kayakintanan Na'awwahu la syarih Kalah Bukan sekedar doktrin Karena kalau kita wiridan Bilang la syarih Kalah Tapi ngerti logika ini Ngerti logika ini Makananya Enggak mungkin Hambaku setara dengan Majikannya Ketua Pondok Tidak keputusan Rapami Tersinggung Senggung Pondok Sopo Melalui Kau akan dolan Dari yang nanti dolan Sedulunya Kau ngurau Kau ngkabar Deku Pondok Kau dikne Dewi Dewi santri Yorakwa Pondok Insya Allah Kau dolan Satri Kenalannya Kenalannya abah kamu Enggak Yang nyumpang Kenalannya abahmu Atau kamu sendiri Saksinya Mahatuhu jadi Walakin zaujah Tuhumayazid Yakin Kau surat Sambun Satu tahun Kau surat Ya Tisutau Ada alasannya Alhamdulillah Kalau Medit Itu Sisi Barokai Maksudnya Barokai Justru Nak Medit Itu Nak Sudah Ketok Stop Mergawang Seneng kok Memaksakan Melawan dirinya Untuk Meluarkan Herta Maksudnya Banyak ulama Cerita-cerita Apa engkau Ingin sahwat Kamu diambil Tidak Nah Akurat Sahwat Berarti Gak Zino Gak Prestasi Kan Gak Mungkin Gak Ganjar Pengeran Gak Zino Gak 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 Mungkin Karena Engkak Ada Sahwat Ya Bersambung Sahwat Tidak Melakukan Hal-hal Buruk Itu Prestasi Melalui Tarkul Ma'asyil Sudah Bagian Dari Ibadah Gak Modal Tapi Ibadah Itu Raturu Jagungan Ngopi Terus Dolanan Allah Ngitung Tarkul Ma'asyil Melalui Dawa Pengeran In Nama Tarokahu Minjar Ay Tabih Maksiyat Yang Ditinggal Tom Matruk Alman Hiu di domeniku yang manjiu yang maksiat tapi itu meraganya aku dari pengiran diriwangi jagungan sungi-sungi ngelawan dirinya supaya tidak maksiat turu sungi-sungi ngelawan dirinya supaya tidak maksiat aku tidak niat mengotan dari pengiran diriwangi bekar-bekar ngelawan mengusungkan aku itu yang prestasi apa? prestasi nah kalau kepinginnya maksudnya ini hormat supaya tauhid kami itu tidak riwayat tapi diroyah tauhid kami itu bukan riwayat tapi diroyah karena kalau tauhid kami riwayat itu akan bisa dihantam oleh teori yang sama misalnya ini contoh paling nyata Abu Jahal itu jenisnya Abul Hakam jadi pintar, Abu Jahal itu hanya pintar untuk gelar Abul Hakam Beytuwa Ka'bah itu sudah kadang punya gelar Beytuwa, sehingga yang seputar Beytuwa itu keren orang suci, orang sakral terus dia ini menguasai Ka'bah Abu Jahal, Abu Lahab, CS, Abu Sufyan zaman itu menguasai Ka'bah Nabi kemudian bikin ajaran yang melawan seputar Beytuwa ada 360 arca asnam di seputar Beytuwa Sabu Jahal ketua panitia walhasil, sehingga cerita itu Nabi ketika dakwah itu diasingkan di Syikbumina Nabi sholat, ibadah di Lereng Gunung ya tempatnya, Lereng Gunung Lereng Gunung itu kemudian saat itu terus mereka bikin satu tolak ukur kebenaran tolak ukur kebenaran mereka bilang Delok Muhammad andikan dia orang baik dan orang benar pasti pengurus Ka'bah berhubung dia tidak pengurus Ka'bah berarti tidak orang baik jadi ukuran orang baik itu pasti itu merumat Ka'bah itu kan sudah pinter, kamuflasannya pinter terus Allah dukau menghentikan ajak altum sikoyatal haji wa'imaro talmasjidil haram kaman amanabilah seterusnya terus Allah dukau Allah dihina amanu terus a'udhamu darujatan insya Allah itu akhirnya terus makanya Barokah kuih uribnim kudus uribnim berbagai penyuruh dunia karena nanti ukuran kamu ya iman sama benar itu tidak pakai ukuran-ukuran yang fisik jadi Nabi itu nanti di eliminir perkara-perkara pengurus Ka'bah semuruh Ka'bah Nabi Abu Jahal mengerti sama korban idul adha jadi Nabi Abu Jahal pinter dan orang melarat juga melawan disitu ada makan-makan terus mau nyembelah kambing nyembelah pedus semua makan-makan terus makan-makan itu ketua yang mau mau podo yang api-api dipangan diwi yang ngelelek dibagi tapi sementing ada makan-makan itu disebut wakalu hadihi an'amu wahartun khijr layat amuha illa manna zau bisa mihin terus muntan ayat maja'alawah mbahiratiu walasa'ibatiw walawasilatiw walahham jadi dari Abu Jahal aku yang ada korban di Ka'bah itu sapimu kudusin api kontamu kudusin api gak pernah dipakai kerja gak pernah dipakai tunggangan terus dikauh korban itu jenisnya ikhlas mergauh mewah tapi Ka'bah kan gak doyan daging ujung-ujungnya saya tahu apa ya panitia utawabia ini nah sehingga ketika nyonsewu itu dihilangkan oleh Islam karena dianggap salah Allah mengganti pakai utkhiya orang Islam di sunat nonoho korban terus jadi ada dikikik Jawa kalau ngelolawang awamu ya makan-makan semoga makan-makan sampai Nabi ngerti kan ayat Islam ya khairin ya harus lokal itu amut torah mergauh kemusyrikan ya tahu di-backup sampai makan makan-makan karena ada dikikik medir ada dikikik ya minamikum tak kubal ya kari benzaman ngerti terus benzaman ngerti logika Tauhid kudus dirayatan wah kudus jika budak kamu pembantu kamu teman kamu enggak boleh setara dengan kamu dalam hal yang Anda miliki apalagi Allah yang Tuhan kemudian kamu setarakan dengan makhluknya pasti itu enggak logis kalau wajah ke arah ini itu ngerti tidak mungkin budak-budak kita setara dengan kita dalam hal yang kita miliki jika kalian tidak ikhlas membantu kamu setara dengan kamu bagaimana Anda menganggap biasa saja saya yang Tuhan kamu setarakan dengan hamba-hamba saya ini jenis Tauhid secara diroyah secara diroyah diroyah itu ada akidah yang Anda faham secara permanen itu jenis diroyah dan ini Dawa Imam Qurtubi wahadil mas'alatu afdalulit talib min khifdi diwanin kamilin fil fikhi seseorang yang sudah yakin dengan ini mas'alah ini akidah wafdalulit talib min khifdi diwanin dibanding ngapal lo buku sakpok kamilin kang sempurna fil fikhi li'anna jama'al ibadet al-badaniya la tashikhu ila bitasihihi hadil mas'alah filqal kedua contoh kalau terakhir ini kan watilqal amtalu nadribuha linnas wa maya kiluha ilal alim singkulah sering ngaji sering cerita dulu orang-orang kafir ya pernah menjejalkan teori kalau problem kita banyak ya Tuhannya harus apa banyak dan itu terpatri di otak mereka di hati mereka sampai Allah bikin tandingan bikin tandingan teori itu pertama mereka kan bilang kanji nabi kan dakwa ila tawkhid terus mereka bilang apa inna ha dala she'un ujab aja'alal al-a lihata ilah wahidah inna ha dala she'un ujab Muhammad itu aneh problem kita banyak kok itu hanya satu berarti solusinya hanya satu terus pengeran damel tandingan tamsil dan itu bagus karena Allah tidak otoriter Allah bikin tandingan nabi datang ke naduah mereka daru naduah tempat mereka kumpul-kumpul nabi ngentikan andekan kalian itu jadi budak jadi buruh majikan kamu banyak perintahnya beda-beda seleranya beda-beda setiap nuruti yang satu bikin marah yang satu dengan kamu hanya punya satu majikan milih mana milih satu majikan terus tadi nabi ngentikan alhamdulillah alhamdulillah warobbukum sayidukum Tuhan kamu itu Tuhan kamu kalau banyak kamu yang repot ya sudah mat Tuhannya satu aja intinya ini peringatan juga bagi kita mungkin yang milih keras milih otoriter itu keliru Islam itu mengajarkan logika sebab itu di Quran banyak ayat kul aro'aitum kul aro'aitum sering ada ayat misalnya kul aro'aitum seperti di Juz 26 misalnya coba kalau kamu menuhankan selain saya kata Allah aruni madakhulaku minal ardi amlahum sirkun visamawat tidak apa-apa kamu menuhankan selain saya kata Allah tidak apa-apa tapi tunjukkan prestasinya apa apa mereka ikut bikin langit madakhulaku minal ardi pasau bumi urun apa urun semen tak rokok itu jelas amlahum sirkun visamawat pasau gaya langit itu donengli Allah bahkan Allah ngentikan ma asyatuhum khalqas samawati wal arti wal khalqa anfusih pasau gaya langit bumi dorong ketok orang muncul orang melok ro'an ucu-ucu manggun pondok seturu paham ya ya rasa diterus pas pas sidikiyah dibangun nuram elok bareng jadi yang ngono tapi mulai mandiri Alhamdulillah lelah 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 asli ya tapi apapun itu pokoknya kalau lelah lelah ditekdir medit secara fitroh lelah lelah tapi dilawan zakat lelah karena medit ini dipakai basis Allah untuk contoh tidak ada syirik tidak ada tasrik menuso itu tidak siap kalau hartanya dimiliki orang lain setara dengan dia paham ya podoh Allah juga tidak ikhlas yang Tuhan yang kodim yang azali disetarakan dengan makhluknya orang kududuwe tawkhid seperti ini punya diroyah sampai didawano imam kurtubi wahadil mas'alatu afdal litalib min kifli diwanin kamilin fil fikki kia pal wahab papal mu'in apal li'anah tapi nak belum hafal logika tawkhid logika adam tashrek itu ibadah kamu belum sempurna jadi harus tertanam betul logika tawkhid wawdi royatan wakawlan wakamalan wadzaukon harus misalnya ibadah ini contoh terakhir misalnya ibadah 500 tahun kan ada orang sholah yang ibadah zaman itu katanya sampai 500 tahun umur kuno umur kuno mungkin di nabi di nabi dakwah sangat 100 sekret tahun itu dakwah umurnya sekitar 1300 berapa umur dakwah sebenarnya walhasil dia kamu masuk surga terus kata abid di abid orang baik dia kenapa bisa masuk surga karena fadolku karena anugerahku ini tidak terima bukankah dalam ratusan tahun saya tidak pernah maksiat saya selalu doat logika yang dibangun Allah yang orang mudah ini suarga 500 tahun kata surga itu selamanya kenapa ini berdurasi 500 tahun 500 tahun berarti suarganya 500 tahun abad itu fadolku abad itu rahmat kita selama ini sudah ngaji tapi kamu belum di roya orang yang ngayai untuk sanggung misalnya malah laro gara-gara ngayai untuk bojo untuk pondok untuk macam-macam tapi benar utak itu benar utak tauhid maksud aku sering guyan aku guyan serius aku guyan datanya jelas akuras ini jelas mencurang tapi datanya gak ilmiah enggak menurut aku merokok kok mengancam mengancam agama kalau aku lakuk itu lakuk lakuk logika ketika Allah melo kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu melo pengirahan itu basari ya amlam ya arifu rasul lahum rasul Muhammad kan hidup diantara kalian di tengah-tengah kalian masamnya jelas perilaku sebelum ngaku nabi juga jelas gak pernah bohong tusam munahu al-amin kamu sendiri hanya menggelari al-amin kok saya buat tentang apa ini orang yang ngajak nyembah Allah orang ngajak nyembah dirinya masalahnya dimana amlam ya arifu rasul lahum fahum lahum mungkirun Allah itu fair Allah itu fair gak tahu terus Allah dikti kudu nurut Muhammad sepi keadaannya masalah tidak seperti itu Allah disen rasulullah Muhammad min sibahu ila buluhi wa ila asyuddih iku aminan Allah beliau juga maksom kobla nubuah wabadan nubuah Allah amlam ya arifu rasul apa mereka tidak kenal rasul nya fahum lahum ya arifu nanasabah wa ya arifu na aman tah wa ya arifu nadhaka ah wa ya arifu na faton tah semuanya teruji terus diangkat jadi nabi setelah jadi nabi juga sama konsisten ini yang penting terus kalau koran balik malik pindu ilmu zaman mbah soleh mbah maksom ngantas kulong ngantas danten ditunggu santri-santri seneng ngaji ngantus alumni alumni ini asyidiki ya tariko yang itu nopoy raro tariko mau sadiliah apa nasabah dia orang itu tidak ijazah itu tariko kalau ada orang kia itu kalau sadiliah tidak ada apa mau ada kita kita memang kita sanat kita pakai arisa al-qusheria jadi dulu mbah mbah nyambah mun ketika minta tariko sama set umar satu kakaknya saya tapi bakar itu dikasih kitab arisa lah al-qusheria sehingga makalah-makalah yang disitu menjadi tariko karena tariko jawa itu kuatah terus distandarkan jadi ini jadi ini penting kalau aturakan kudu tauhid di roya dengan sekedar tauhid riwayah ilang-ilang kalau wajah sekali lagi hati mas'alatu afdal talib min khifdi diwan kamilin fil fikhi lianna jama' ibadat al-badani al-tashikhu illa bitashkihi hadil mas'alah fil kalb pengeran seneng diroya pengeran seneng diroya nabi musah nabi kekasih pengeran termasuk kekasih pengeran itu kadang yang rapah takok pengeran kustih pengeran karena semua nabi itu hakikatnya kami umati rasulullah sallallahu wa'ali wassalam nabi sayyidul awalin malakhirin dan nabi musah nabi paling usil bareng fasilitas umati nabi minta kok itu kukurah umatku masyur komplain nabi musah sampai pengeran masul kocok tipis kocok jendela bapak kocok jauh sampai pecah sampai musah jauh setengah solat setengah luruh ngantuk keleduk terus pecah pecah kekasih pecah kekasih 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 pecah danyol asing turu aku kenapa menyifati latak kuduh sinatu walana hum terus asek luka pas reko jauh pecah dan aku pengiran itu turu monggo mahal kiam assalamualaikum wa rahmat sallam sallallahu ala muhammad sallallahu monggo 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 monggo